Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan disini dan seperti biasanya setiap hari saya akan buatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, kembali drama baru terjadi di cryptocurrency market, terutama untuk Bitcoin Kita melihat ada sesuatu yang terjadi tadi malam yang kemudian membuat Bitcoin bergerak sangat volatil Sempat menyentuh ke angka Rp48.000, kemudian tiba-tiba didump ke area Rp45.000 Kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, kemudian apa yang bisa kita expect hari ini menjelang keputusan spot Bitcoin ETF Teman-teman, ini adalah hari yang sangat penting, terutama untuk para Bitcoin holder Altcoin juga sebenarnya pasti akan sangat menanti-nantikan keputusannya Karena jika Bitcoin ternyata sell off dari keputusan ini, maka Altcoin tentunya juga pasti akan ikutan ketarik ke bawah Jadi, kita bakalan bahas di video hari ini mengenai beberapa hal tersebut So, stay tune terus sampai akhir video Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,71 triliun dolar Atau turun sekitar 0,37% Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat keadaannya dominan berwarna merah Yang hijau itu cuma ada 2, teman-teman Itu adalah Ethereum dan juga BNB Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5% Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 2,44% menuju $2.364 So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah, drama terbesar hari ini, teman-teman Adalah SEC melalui akun Twitternya semalam Sempat melakukan pengumuman Approval Spot Bitcoin ETF, teman-teman Kalau kalian lihat, ini dia Jadi, ini adalah awal mula dari drama terhangat hari ini, teman-teman Dimana ada tweet dari akun resmi SEC menyampaikan bahwa Spot Bitcoin ETF itu sudah di-approve Oke, itulah kenapa kemudian kita melihat kemarin Bitcoin tiba-tiba nge-pump ke area Rp48.000 Nah, tapi tidak sampai setengah jam kemudian Atau kurang lebih 15 menit kemudian Ada satu tweet yang kemudian tiba-tiba muncul Dari, bukan SEC-nya, tapi Gary Gensler-nya Ketua SEC Menyampaikan bahwa akun Twitter SEC itu ke-hack, teman-teman Dan dia mengatakan SEC belum melakukan approval Dan juga trading Spot Bitcoin Exchange Traded Product Artinya, intinya Gary Gensler menyampaikan akun Twitternya SEC ke-hack Dan approvalnya itu belum terjadi Alias itu adalah berita palsu Jadi ini hanya terjadi selama waktu kurang lebih 15 menit, teman-teman Sejak diumumkan dan Gary Gensler kemudian menyampaikan bahwa akun SEC ke-hack Dan kemudian kurang lebih 15 menit kemudiannya lagi Kita melihat akun Twitter resmi SEC kembali melakukan tweet Bahwa di SEC, X account was compromised and an unauthorized post was posted The SEC has not approved the listing and trading of Spot Bitcoin Exchange Traded Product Jadi semua tweet ini Itu terjadi hanya dalam kurang waktu 1 jam, teman-teman Tiga tweet sekaligus Jadi ini memancing semacam kontroversi, gitu Teori konspirasi bertebaran di mana-mana Menurut sebagian besar orang, ini sebenarnya disengaja Karena harusnya tidak mungkin, gitu ya Kalau kita bisa melihat satu akun Twitter itu ke-hack Hanya tidak dalam waktu sejam saja Itu kemudian bisa diambil alih kembali Itu adalah red flag pertama, teman-teman Oke? Jadi Banyak orang kemudian merasa Yang dilakukan di sini Memang adalah pure manipulasi Tentunya tidak lain dan tidak bukan, teman-teman Adalah untuk cuan Kalau kalian perhatikan pergerakan Bitcoin Kita naik ke Rp48.000 Untuk meliquid orang-orang yang short Dibanting ke Rp45.000 Tujuannya apa? Meliquid orang-orang yang melakukan long Karena saya yakin, teman-teman Jika kita tidak melihat ada tweet semacam ini terjadi Harusnya kita tidak akan melihat Bitcoin Tiba-tiba dump sampai ke Rp45.000 Tapi itu adalah teori pertama Kalian boleh kasih pendapat kalian mengenai hal ini Tapi pada intinya pergerakan volatile yang kita lihat semalam itu Yang zigzag ke atas ke bawah Itu diakibatkan oleh ini Yaitu adalah fake news seputaran approval spot Bitcoin ETF Tetapi, teman-teman Hari ini SEC wajib memberikan keputusannya Apakah bakalan ditolak atau di-approve Saya tidak tahu Kemungkinan besar yang bakalan di-approve Tapi pada intinya Hari ini adalah deadline-nya Atau batas akhir Di mana kita akan melihat keputusan dari SEC Nah kemudian Ini juga sangat menarik, teman-teman Bahwa akun Twitter SEC Dari kemarin itu selalu menyampaikan Careful what you read on the internet The best source of information about the SEC Is the SEC Jadi intinya dia mau menyampaikan Atau mereka mau menyampaikan Bahwa kalian jangan sampai tertipu Oleh Twitter Atau misalnya rumor di luar sana Semua informasi resmi Itu bisa kalian temukan di akun resmi SEC Jadi kalian jangan sampai Mempercayai berita seputaran SEC Dari akun luar Tapi rupanya Akun mereka sendiri saja Bisa ke-hack dan memberitakan berita palsu Bagaimana ini? Gitu kan Jadi Itulah yang terjadi, teman-teman Semalam Nah, tetapi kemudian Ada sesuatu yang menarik menurut Dr. Profit yang terjadi semalam Bahwa Kalau Teori yang satunya Menyampaikan bahwa Kita melihat Bitcoin drop ke area 45 ribuan Atau kurang lebih 44.900an Itu diakibatkan oleh Fake news Gitu ya Dimana orang-orang menyadari bahwa Itu adalah fake news Tetapi menurut Dr. Profit Itu bisa saja Pertanda bagi kita Bahwa Inilah yang kemudian bisa saja terjadi Apabila ETF itu benar-benar di-approve Karena kan ada nih Yang merasa bahwa Approval support Bitcoin ETF Itu justru akan menjadi Penanda Local top untuk Bitcoin Artinya bisa kita pump sedikit lagi Tapi kemudian kita bakalan Sell off dari sana Artinya kita Ketemu lagi dengan yang namanya Buy the rumor Sell the news Type of event Disampaikan disini This is the 1-minute chart It's showing you the first real movement After approval The real scenario As you can see Price pumped 3% Within seconds Just to print rate Heavily few minutes later Dumping at least 6% And I guess the dumb And I guess the dumb Would have been harder And bloodier If Gary Gensler Would have not tweeted About the fake news This 15 minute Between fake news And Gary's tweet Show you the real scenario Expecting much more pain After this confirmation Jadi teman-teman Si Dr. Proffitt Mengampaikan bahwa Ini harusnya tidak ada Kaitannya Dumb yang disebabkan Yang kita lihat disini Harusnya tidak ada Kaitannya dengan tweetnya Si Gary Gensler Mengenai fake news Karena kita sudah ngedum Menurut Dr. Proffitt Bahkan sebelum Gary Gensler nge-tweet Bahwa tweet dari SEC itu Adalah fake Atau palsu Bahkan sebelum tweet Dari Gary Gensler tersebut Kita sudah ngedum Jadi Teorinya Dr. Proffitt Bahwa inilah yang kemudian Kita akan lihat Benar-benar terjadi Ketika ETF-nya di-approve Kita nge-pump sedikit ke atas Kemudian dibanting ke bawah Nah ini adalah teori kedua Teman-teman Nah saya nggak tahu Kalian percaya yang mana Gitu ya Tapi ini semuanya Adalah analisa Gitu ya Tidak ada Yang akan mampu Menebak secara pasti Yang mana yang akan terjadi Tapi intinya Yang kita lihat Terjadi semalam Adalah seperti ini Dimana kita melihat Ada tweet dari SEC Yang mengatakan Approval ETF sudah terjadi Kita kemudian melihat Bitcoin nge-pump ke area 48 ribu Tetapi Sebelum Gary Gensler nge-tweet pun Kita kemudian dibanting Sampai ke kurang lebih Area 44 ribu Delapan ratusan Sampai pada akhirnya Gary Gensler nge-tweet bahwa Akaun SEC itu Ke-hack Dan kita justru rebound Dari sana Apakah ini pertanda Berarti bahwa Kalau Spot Bitcoin ETF itu Benar-benar di-approve Kita justru akan melihat Selling off dari sana Who knows Tapi pada intinya Hari ini akan menjadi Hari penentuan Dimana SEC Wajib memberikan keputusan Mengenai spot Bitcoin ETF Oke Jadi itu adalah yang terjadi Selama beberapa Jam terakhir Teman-teman Kemudian Kita bakalan bahas Spesifik dari segi Price actionnya Jika kalian perhatikan Teman-teman Bitcoin sekarang Sedang struggling Kesulitan Untuk dapat Maintain di atas Area upper trend Linenya disini Walaupun Kalau misalnya kalian perhatikan Kita mendapatkan Ada 3 week Sekaligus disini Gitu ya Tetapi belum ada Indikasi Buying pressure Yang Dapat mendorong Harga Sedikit lebih ke atas Oke Dan Itu adalah Sebuah pertanda Yang tidak terlalu baik Menurut saya Tetapi teman-teman Saya sudah sampaikan Ini di beberapa Video terakhir Bahwa Saya merasa Pasti akan ada Banyak sekali Market manipulation Atau manipulasi Dari market maker Menjelang spot Bitcoin ETF Itulah kenapa juga Saya sampaikan Di beberapa video terakhir Ini bukan situasi Yang ideal Bagi para traders Kenapa? Karena pasti akan ada Banyak sekali week Berkeliaran Di mana-mana Teman-teman Dan baik Kalian yang Sell maupun long Itu biasanya Bakalan kena Tidak akan ada Yang diampuni Oleh market maker Karena kenapa? Mereka memanfaatkan Situasi di mana Mereka tahu Sekarang market Dalam keadaan yang Sangat sensitif Sehingga ada alasan Bagi mereka Untuk membuat Sebuah candle Yang modelnya Seperti ini Karena kalau tidak ada Event seperti CPI FOMC Kemudian event Seperti approval Spot Bitcoin ETF ini Kalau tiba-tiba Ada candle Seperti ini Nampak banget Mereka melakukan Manipulasi Tapi kalau misalnya Ada alasan Di belakangnya Maka orang-orang Ya percaya-percaya Dan mengatakan Bahwa Oh ini kan terjadi Karena Adanya Berita seputaran Spot Bitcoin ETF Kemudian tiba-tiba Ada juga yang menyampaikan Bahwa itu adalah Fake news Yang menyebabkan Ada candle Seperti ini Itu tidak salah juga Teman-teman Tapi di balik itu Kita perlu tahu Bahwa ada market maker Yang sedang Menanti-nantikan Event seperti ini Untuk dapat Meliquid Semua orang Yang menggunakan Leverage Oke Itu tujuan utama Mereka gitu Mau mencari uang juga Tidak cuma kita Mereka juga Mau cari uang Tapi bedanya Mereka tahu Semua data kita Mereka tahu Kita long di mana Short di mana Stop lossnya Sebelah mana Dan Insentif mereka Paling besar adalah Kemudian untuk Meliquid Orang-orang Ketika Banyak sekali Yang menggunakan Leverage Sehingga Sekali lagi Saya sampaikan Menjelang Spot Bitcoin ETF Approval ini Sebenarnya Saat-saat Yang sangat Tidak ideal Untuk kita Tradingkan Teman-teman Karena Saya merasa Pasti masih akan Ada lagi Pergerakan seperti ini Hari ini atau besok Karena hari ini Kita sudah pasti akan Mendapatkan keputusan Dari Spot Bitcoin ETF Apakah Akan di approve Atau akan Di deny Tetapi kalau kita Bicara di time frame Yang lebih kecil Di one hour candle Teman-teman Maka selama Four hour chart Di sini Masih mampu Maintain Di sekitaran Area trendan Di sini Saya masih akan Prefer Atau masih Merasa bahwa Kemungkinannya Sedikit lebih besar Atau Probability-nya Sedikit lebih tinggi Bahwa Menjelang nanti Keputusan Kita akan Melihat Bitcoin Start kembali Ribang ke atas Minimal kembali Menyentuh Kesekitaran Area 47.000 Dollar Jadi untuk Short term Itu yang saya lihat Akan terjadi Dimana kita akan Melihat Bitcoin Start kembali Merangka naik ke atas Jelang nanti Keputusan Spot Bitcoin ETF Dan ketika Diputuskan Nah itu saya gak berani Kasih clue apa-apa Teman-teman Karena itu market akan Memutuskan Kita gak tahu Keputusannya seperti apa Apakah ada deny Atau di approve Kalau di approve Saya expect Pasti akan ada Semacam pump Yang terjadi Oke Tetapi Apakah setelahnya Kita akan sell off Atau tidak Saya gak tahu Gitu ya Tapi Kalau misalnya Kita mendapatkan Keputusan Di deny Atau ditolak Maka itu market Bisa berdarah-darah Teman-teman Dan menurut saya Dalam sekejap Bitcoin akan kemungkinan Kembali berada Di sekitaran Area 40 ribu Minimal Ini adalah area minimal Yang akan kita tuju Apabila spot Bitcoin ETF itu Ternyata ditolak Dan kemungkinan Akan menuju lagi Kesekitaran area 30 ribu Dalam beberapa Waktu ke depan Tapi kalau ternyata di approve Kita berpotensi Untuk nge-pump Tapi kemudian Area disini Memang akan menjadi Area yang sangat krusial Karena kita tahu Ini adalah area Major-major Resistance Teman-teman Oke Dan kalau memang benar Ini adalah Event by the rumor Selain the new Type of event Maka kita kemungkinan Ketika di approve Kita akan pump Kesini Kemudian start Terkoreksi Dan Terkonsolidasi Selama beberapa bulan Sebelum pada akhirnya Event halving Nanti terjadi Setelah halving Kita baru akan start Untuk kembali Breakout Di atas area 50 ribu ini Dan mendekati area All time high Kemungkinan di Quartal 3 atau Quartal 4 tahun 2024 Dan break ke All time high yang baru Oke So saya rasa Itu aja sih Yang perlu saya sampaikan Di video hari ini Teman-teman Stay safe Untuk teman-teman Yang merupakan traders Please Kalau misalnya kalian Belum menemukan Ada setup yang rapi Belum menemukan setup Dengan risk to ratio Yang baik Stay away from the market Terlebih dahulu Saya tahu pasti Kalian kadang-kadang Gatel Ngelihat pergerakan market Yang volatile seperti ini Tapi ingatlah Tujuan kalian Satu-satunya di market itu Adalah untuk Menghasilkan uang Dan juga Memprotect capital kalian Jangan cuma pikirin Making money-nya doang Tapi gak mau pikirin Protecting capital Karena kalau kalian cuma pikir Cuannya saja Tidak memikirkan resikonya Ujung-ujungnya Biasanya kalian akan Terlalu over confidence Menggunakan leverage Terlalu tinggi Dan justru capital kalian Hilang semua Dan mendapatkan Surat cinta dari CG dan kawan-kawan So please stay safe Untuk hari ini Dan pastikan Kalian tidak Memaksakan untuk Trading ketika belum ada setup See you in the next video Bye-bye